selamat menikmati pengertian mengungkit-ngungkit di batin, di hati yalah apa yang sudah saya terangkan yaitu merasa dirinya lebih baik daripada orang yang diberi sodakoh daripada orang fakir miskin yang dia beri sodakoh ataupun azah azah yang di Al-Quran itu lalu dulu sodakoh tukum bil mani wal azah apa azah itu? menyekiti secara letaklet menyekiti tapi ada yang pengertian dohirnya adalah adalah menyalah-nyalahkan orang fakir yang yang dia sodakohi dan mencacimaki menjelek-jelekkan orang fakir miskin yang dia kasih sodakoh dan mengeraskan mengeraskan kata-kata galak omongannya keras kepada orang fakir miskin dan wajahnya dia cemburut kepada orang yang diakali sodakoh mengbongkar rahasia mencemarkan rahasia si fakir miskin dengan apa? dengan membocorkan kepada orang lain dan penghinaan-penghinaan yang lain yang macam-macam berbagai macam penghinaan kepada orang fakir miskin yang dia kasih sodakoh kemudian batin jadi ada pengertian yang batin pengertian yang dahir tadi itu ya kalau ada menyakiti secara batin ini yang batin ini adalah sumber daripada adha yang dahir apa? ya ada dua ada dua ada mengganggu menyakiti orang fakir miskin secara batin itu ada ada dua yang pertama adalah adalah merasa keberatan tangannya melepaskan kekayaannya tangan dilepaskan dari kekayaannya dengan beramal kepada orang fakir miskin dia merasa berat itu adalah ada yang yang sumber yang pokok yang ada di hati dan berat merasa berat di hatinya mengeluarkan uang untuk orang-orang fakir miskin sebab perasaan hati seperti itu akan mempersempit akhlak akhlak menjadi menjadi sempit itu menjadi keras tidak lapang dada suka marah kepada orang fakir miskin pasti itu kemudian faktor kedua ada yang batin yang di hati yang kedua yalah merasa bahwa dirinya lebih baik dari pada orang miskin dan merasa bahwa orang fakir miskin itu karena dia butuh kepada yang kaya ini berarti yang fakir miskin ini lebih hina daripada yang kaya merasa seperti itu kedua-duanya perasaan itu adalah adalah sumbernya adalah karena ketidaktahuan karena kebodohan dia tidak tahu apa hidup ini ada pun tidak suka menyerah mengerualkan uang tidak suka menyerahkan uangnya kepada orang fakir miskin itu adalah suatu kedunguan kenapa dungu karena orang yang tidak suka yang keberatan memberikan satu dirham sebagai nanti akan mendapatkan imbal balik kebala itu imbal balik senilai seribu dirham artinya pahalanya adalah akan mendapatkan seribu dirham karena mengeluarkan sedak satu dirham itu kok keberatan padahal imbal baliknya berlipat ganda sampai seribu dirham kelipatan seribu dirham imbalannya imbalannya pahalanya kok dia masih keberatan berarti dia sangat dungu sangat sinting dapat penghasilan banyak kok keberatan itu berarti dungu orang yang tidak tahu bisnis dia sedangkan sedangkan maklum sudah dimaklumi bahwa dia mengeluarkan hartanya ialah demi mendapatkan rida Allah subhanallah demi mendapatkan pahala di negeri akhirat nah pahala dan rida Allah itu jauh lebih mulia daripada uang jutaan uang jutaan yang dia berikan kepada orang kefagin miskin tidak ada apa-apanya dibanding dengan rida Allah dan pahala di akhirat dan bisa jadi dia keluarkan uangnya itu untuk mensucikan dirinya dari kekejian dari buruknya sifat bakhil dari sifat bakhil dia bersihkan dengan bersedak atau tujuh luarnya berterima kasih kepada Allah bersyukur kepada Allah agar mendapatkan tambahan rizki dengan berasal dago wakaif amah furidah falqarah hatu lawajah laha jadi pengandaian pengapapun pengandai adayan seumpama begini seumpama dia kasihkan uang sekian maka akan mendapatkan sekian apapun perumpamaannya apapun pengandainnya itu itu tidak ada alasan untuk keberatan keluarkan uang itu tidak ada alasan lawajah itu tidak ada alasan untuk keberatan mengeluarkan uang itu tidak punya alasan terima yang terima Yaitu merasa bahwa dia lebih baik Daripada orang fakir miskin Lebih mulia daripada Perasaan Lebih mulia daripada orang fakir miskin Itu Adalah Kebodohan juga Adalah kedunguan juga Kenapa Perasaan itu adalah dungu Adalah kebodohan Sebab Seandainya si kaya ini Kalau tahu Keunggulan orang Orang fakir daripada Orang kaya lebih mulia Orang fakir daripada orang kaya Dan seandainya dia tahu bahwa Resiko orang-orang kaya Itu sangat besar sekali Maka pasti dia tidak akan Menghinakan orang-orang fakir Pasti si kaya ini Tidak akan meremehkan orang-orang Fakir miskin Bahkan sebaliknya si kaya Akan mengambil berkah Orang fakir miskin Dan pasti dia akan berharap Akan berharap Mendapatkan derajat Orang-orang fakir miskin Kenapa Karena Orang-orang kaya yang soleh Itu nanti di surga Masuk surga Setelah orang-orang Fakir miskin Masuk surga Selisih 500 tahun Setelah 500 tahun Orang fakir miskin Masuk surga Maka orang-orang kaya Yang soleh Itu baru Masuk surga Jadi setelah Orang fakir miskin Mereka adalah orang-orang Demi Tuhan Kaabah Kemudian Sapa Tebu Abu Bardar Bertanya kepada Rasulullah Siapa mereka Mereka yang merugi Itu siapa Rasulullah Rasulullah menjawab Orang-orang yang merugi Adalah orang-orang Yang Paling banyak Kekayaannya Kecuali Mereka adalah orang-orang Yang lebih banyak Kekayaannya Kata Rasulullah Al-Hadis Lanjutkan hadisnya Yaitu Kecuali Orang-orang Yang Tangan kirinya Kasihkan ini Sekian-sekian Ke kanan Ke bagian kanan Orang fakir Yang kiri Dikasihkan Sekian-sekian Kalau di kitab lain Kalau di kitab lain Kok bisa Dia meremehkan Orang fakir miskin Sikaya ini Padahal Orang miskin Fakir miskin itu Oleh Allah Dijadikan ladang Ladang perdagangan Kalau Matjarotannya Kalau Matjarotan Dibuat Alat Untuk 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 Matjarot Ditundukkan Oleh Allah Ditundukkan Allah Orang-orang Fakir miskin itu Kepada Yang kaya itu Kenapa Kenapa Sikaya Mencari Harta benda Dengan Jerih payahnya Dan Memperbanyak Perjamaat Memperbanyak Kekayaan Kemudian Berusaha Menjaga Harta kekayaannya Dengan Dengan Sesuai Dengan Kebutuhannya Sedangkan Dia Diwajibkan Sikaya Diwajibkan Untuk Menyerahkan Kepada Orang Miskin Sebanyak Kebutuhan Sebanyak Kebutuhan Daripada Orang Fakir Miskin Itu Yang lebih Ditahan Tidak Dikasihkan Kepada Orang Miskin Yang Bisa Membahayakan Dirinya Kalau Diasrahkan Kepada Orang Fakir Miskin Itu Walau Sillim Aleyhi